Hai semua Oke jadi seperti biasa malam minggu itu adalah tanggal atau hari perilisan untuk review video untuk episode ke-10 dari animenya take of destiny dan ya kali ini tuh Mari kita coba bahas sajalah tingkat mengenai apa-apa saja yang ada di preview dan apa-apa saja yang mungkin bakalan terjadi di episode ke-10 dari animenya si unmei dan ya episode ke-10 ini tuh bakalan berjudul guru dan murid Lenny dan disini juga pihak dari mapa channel sudah merilis atau mempublish preview video untuk episode ke-10 dari animenya take of destiny dan langsung sajalah Mari kita coba bahas dan fitnah fitnahin beberapa karakter yang ada di preview tersebut nah preview ini itu dibuka dengan penampakan dari si unmei dan sitek dan kalau kalian melihat outfitnya dari sitek dan ambience dari keadaan atau lingkungannya sitek dan si unmei ini itu kemungkinan ini adalah lanjutan dari apa yang mereka lakukan di episode ke-9 kemarin karena di episode ke-9 kemarin itu kan sitek ini tuh mengetahui bahwa si Lenny itu mau menceritakan apa-apa saja yang terjadi di Boston di 10 tahun yang lalu dan mungkin taman ini adalah tempat perjanjian pertemuan antara si Lenny si Titan unmei dan si tek untuk menceritakan kebenaran dari Boston 10 tahun yang lalu dan kebenaran mengenai kematian dari mister asahina atau ayahnya teks itu sendiri dan bisa sajalah ini bakalan menjadi tempat eh pertemuan mereka karena sangat kecil kemungkinan kalau teks dan si unmei ini tuh mendengar langsung si Lenny itu Lenny ini tuh bicara di melalui saluran teleponen karena mudah dibajak gitu kan dan bisa saja mereka berencana untuk datang di suatu tempat dan ini adalah tempatnya dan ini adalah taman sepertinya nah disini kita bakalan melihat juga masa lalu dari si Lenny dan kayaknya bakalan ada flashback di episode ke-10 nanti yang mana Lenny ini tuh adalah seorang musisi dan dia ini tuh sepertinya adalah murid atau salah satu murid dari mister asahina dan sangat mengagumi musik yang dibawakan oleh mister asahina itu sendiri pada zamannya dan ini aku juga enggak tahu eh mirip siapa ini kan tapi kayaknya ini adalah mister asahina saat muda gitu kan sebelum kematiannya dan kayaknya ini Lenny itu mau berguru kepada mister asahina atau ingin mempelajari sesuatu mengenai musik kepada mister asahina terus kita diperlihatkan dengan Titan dan disini sepertinya Titan ini tuh baru-baru saja menjadi musikatnya si Lenny kayaknya karena disini kita bisa melihat Lenny ini tuh masih berada di simponika dan masih menjadi bagian dari parah pemerintah atau organisasi yang ada di simponika kalian bisa lihat ini seragamnya mirip sama seragamnya yang ada si Felix dan si Sagan gitu kan dan bisa saja ini adalah pertemuan pertama si Lenny dan si Titan sih bisa saja sih karena disini eh apa ya si Lenny itu masih di simponika dan menjadi bagian dari simponika dan karena di episode yang keberapa itu yang menceritakan kematian dari ayahnya si Tech itu kan si Hiven sama si Hal itu ada tapi si Titan ini tuh nggak muncul gitu kan di 10 tahun yang lalu bisa saja kejadian ini tuh setelah kejadian dari peristiwa besar yang ada di simponika harusnya sih di simponika sih di Boston maksudku di Boston 10 tahun yang lalu dimana konser megah yang diadakan oleh mister asahina nah terus disini kita lihat Unmeh sudah pakai mode bertarungnya dan kita lihat di ambience belakangnya itu di backgroundnya itu kan dia di taman gitu kan di ruang kosong atau lahan kosong dan ini mirip dengan apa yang si Hell dan si Hiven ini tuh datang dan disini kita lihat Lenny udah kayak bertarung habis-habisan dan kayaknya dia bakalan bertarung sama si Hiven karena disini kita juga diperlihatkan kalau si Unmeh ini tuh gelut sama si Hell ini kan si Unmeh ini bertarungnya sama Hell karena sepertinya sepertinya ada rahasia besar yang harusnya Lenny nggak ucapin sama si Teg dan ternyata Hiven ini tuh mendengar percakapan atau perobrolan dari si Teg dan si Lenny yang mungkin sedikit menguat misteri yang ada di dunianya Take of Destiny ini itu sendiri dan kalau si Unmeh versus si Hell berarti si Titan itu vertusnya si Hiven dan kalian bisa lihat sendiri ya di sini kemampuan dari si Hiven ini tuh seperti berhubungan dengan udara dan apakah payungnya ini adalah salah satu senjata yang dia gunakan seperti Unmeh kan seperti Titan juga kan yang pakai softgun itu atau tembakan itu kan sedangkan si Hell ini itu pakai yang namanya sepatu yang lancip-lancip gitu seperti sepatu roda dan bergantung kepada kecepatan sedangkan si Valkyrie itu pakai perisai dan pedang dan mungkin ah payung ini bukanlah sebuah aksesoris mainkan senjata yang digunakan Hiven untuk melawan musuh-musuhnya terutama di sini saat melawan Titan si harusnya dan kayaknya Lenny udah enggak sanggup lagi lawan si Hiven dan kayaknya Hiven ini berada di kelas yang berbeda dari para musikart yang ada dan bisa saja sih kemampuan Hiven ini itu adalah kemampuan untuk mengendalikan para musikart yang ada di simfonika dan uniknya si Unmeh ini itu itu enggak berada atau bukan musikart yang diciptakan dari simfonika jadi si Hiven ini itu mungkin tidak bisa mengendalikan si Unmeh dan ini sepatas teori sih enggak harus kalian percaya 100% dan yang pastinya Hiven dan Hell bakalan jadi musuh di sini dan bakalan jadi filian yang bakalan harus dihadapi sama si Lenny gitu kan tapi ada juga yang ngasih teori sih di kolom komentar tuh kalau sebenarnya musuh sebenarnya dari si Unmeh itu adalah Lenny tapi kayaknya enggak lah itu terlalu jauh sih menurutku dan di sini kalian bisa lihat si Lenny udah kayak berdarah-darah dan mungkin si Lenny itu sudah mencapai batasnya dan karena di sini kita diperlihatkan masa lalu dari si Lenny dan bisa saja si Lenny ini itu mau cut gitu kan di episode ke-10 dan menjadi trigger untuk kebangkitan dari si Tech dan si Unmeh sebagai orang yang menjadi murid dari si Lenny dan sebagai teman seperjalanan atau seperjuangan dari Lenny dan kayaknya masalah atau misteri yang ada di simfonika bakalan sedikit demi sedikit dibuka nah jadi tadi aku ada lihat ini ini adalah kejadian dimana si Sagan ini itu datangi Lenny dan ini kayaknya Lenny udah apa ya udah kayak kayak kecelakaan gitu dan menurutku kalau berdasarkan timeline-nya menurutku ya ini adalah si Lenny ini itu menjadi korban di peristiwa di 10 tahun yang lalu yang mana dia juga menjadi korban dan kematian Mister Asahina itu mungkin salah satu hal yang menjadi mimpi buruk bagi para musisi ya di saat itu termasuk Lenny yang juga terlibat di pertempuran tersebut dan ini ada sebuah berkas dan aku curiga ini adalah berkas sebagai pengajuan bahwa si Lenny itu baru menjadi konduktor gitu kan dan melindungi atau menjadi bagian dari simfonika karena itulah si Lenny itu akhirnya menemukan atau diberikan si Titan sebagai musikatnya dan bekerja untuk simfonika tapi di sini kita bisa lihat ya di sini ada apalah flashback dari si Lenny dan si Titan gitu kan dan di sini diperlihatkan kalau si Lenny ini tuh seperti apa ya pergi atau seperti menghukumkan tekadnya bahwa Oh ini simfonika udah nggak bener dan aku harus cabut dari simfonika dan melakukan investigasi sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Boston 10 tahun yang lalu dan dan misteri yang menyelimuti simfonika yang ada di New York gitu kan dan ya ini lebih bakal lebih berfokus sama Lenny dan si Titan sih dan masa lalunya dan kayaknya tanda-tanda bahwa Lenny ini bakalan mokat gitu kan karena ya biasanya karakter yang ditunjukkan flashbacknya atau masa lalunya pasti bakalan memiliki sesuatu yang buruk sih menurutku dan ya jadi bagaimana menurut kalian apakah si Lenny itu bakalan mati di episode ke-10 atau enggak atau cuman luka-luka aja atau cuman kayak cedera atau eh tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi dengan Hiwan melawan Hiwan ya maksudku melawan Hiwan coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar gitu kan dan ya kayaknya itu saja dulu untuk video kali ini dan pertarungan serunya bakalan hadir di episode ke-10 dan kayaknya bakalan gantung dan ya itu saja dulu untuk video kali ini dan untuk animenya ya untuk episode ke-10 ini bakalan kembali hadir itu pada tanggal 7 Desember 2021 di channelnya Aniwan itu hari-hari malam Rabu kalau nggak salah Iya malam Rabu dan iya kayaknya itu saja dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya nih mantep pun nih given help selamat menikmati